Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah Pasti di rumah semuanya udah disiapin Al-Qurannya Yuk ngaji yuk Ayo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Innaka hamidun majid Falhamdulillah ala kulli hal Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Karena hari ini gak ada bapak-bapak yang hadir Ibu-ibu semua ya Ya bapak-bapak cuma kita berdua Bang Ali Bapak-bapaknya ada di belakang sana Insya Allah Ibu-ibu dari mana bu Miftahul Nah ketahuan untuk orang bogor Miftahul palah Miftahul palah Pakai fa bu Miftah Artinya miftah apa Pembuka kunci Futuh ya Iftah buka Fathah al-fatihah Pembuka al-fatih Pembuka miftah kunci Al-falah Apa artinya falah Kemanangan Kesuksesan ya Hayal al-salah Ayo salat Hayal al-falah Ayo sukses Jadi tidak mungkin orang sukses tanpa sholat Ya Kalaupun kelihatannya Ada usah tetangga saya Kayak raya Gak pernah sholat Nah itu namanya istidraj Apa itu istidraj Dikasih dulu semuanya di dunia Nah biar dia pikir Oh saya gak usah sholat Saya juga kaya ini Bahagia ini Ternyata itu adalah Siksa Ternyata itu adalah Hazab Na'udzubillahimin Min zalik Paling enak itu Kalau dapat harta Dapat rezeki Tapi rezekinya Membawa semakin dekat Kepada Allah Bukan semakin jauh Dari Dari Allah Sama kaya ibu-ibu Dapat rezeki sehat Dapat rezeki umur Dipakai umur Dan sehatnya Datang kesini Belajar ngaji Nah walaupun Tidak kesini juga Sama ibu-ibu yang di rumah Dipakai sehatnya Dipakai umurnya Untuk belajar Al-Qur Al-Quran Nah sekarang Silahkan dibuka Al-Qurannya Surah Muhammad Ayat berapa Bang Ali sekarang? 23 guru Ayat 23 Dimulai dari Ula'ika alladhinah Nah silahkan dibuka Sudah bersama kita di depan Satu yang dikorbankan Sama teman-temannya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Kalau assalamualaikum Itu jawab Waalaikumsalam Bukan begini Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wa idha Huyitum bitahiyyatin Fahiyu biahsana Minha aurudduha Kalau dikasih salam Balas yang sama Atau lebih baik darinya Jadi kalau assalamualaikum Jawabannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lebih panjang Hukumnya memberi salam Sunnah Hukumnya menjawab salam Wajib Wajib Jadi ada ulama Kalau lewatin orang Tidak mau beri salam Kalau ada orang Ngumpul Dia lewat aja Ditanya sama muridnya Wahai kiai Wahai guru Wahai sheikh Bukannya Memberi salam itu Dapat pahala Karena sunnah Kenapa engkau Tidak pernah memberi salam Kalau hadir Apa jawabannya Karena saya takut Memberikan dosa Maksudnya Ya kalau saya kan sunnah Tidak saya lakukan Tidak apa-apa Tapi kalau dia tidak jawab Dia berdosa Saya takut Kalau saya salam Dia tidak jawab Dia berdosa Subhanallah Maka saya dari tadi Belum pernah salam ya bu ya Dari tadi saya belum salam-salam Saya khawatir Kalau ibu belum Tidak jawab Sekarang saya salam ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Kalau mau lebih panjang lagi Wa maghufiratuhu Waridwanuh Nah itu Wa barakatuhu Wa maghufiratuhu Waridwanuh Nah lebih lengkap lagi Itu dalam kitab dijelaskan Nah Alhamdulillah Itu kalau udah tahu Hukumnya itu lebih semangat tuh Jawab salamnya Bang Ali Biasanya enggak Enggak-enggak Assalam Assalam Hmm Dia merasa Kalau udah ada yang jawab Udah terwakili Ya silahkan Bunda Dibuka Ibu namanya siapa Bu Ibu Haja Musni Agus Ibu Haja Musni Agus Agus Bagus ini Selalu ikutkan nama bapaknya Nama ayah ya Agus Nama ayah MasyaAllah Ibu Musni Dari mana Sama Dari Majlis Ta'lim Miftahul Falah Ah itu udah bener Miftahul Falah Bogor Bogor MasyaAllah Dari jam berapa disini Bunda Dari jam 5 Udah jam 5 Iya Kenapa ini jam 5 disini Siap Siap Silahkan Bunda Dibuka Al-Quran nya Surah Muhammad Ayat 23 22 22 23 23 23 Silahkan A'udhu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Semua Satu Dua Tiga A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi ketukannya begini mudah Jadi ketukannya begini mudah Beda kalau Kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim Jangan Bismillahirrahmanirrahim Kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Pendek aja Jangan Alhamdulillahi rabbil alamin Kepanjangan itu Bukan dua harokat Dua harokat itu seperti dua huruf yang digabung Ya Jadi kalau kecepatannya 20 km Ya seperti 20 km Semua rata Jangan panjang kepanjangan Pendek yang terlalu pendek Silahkan dibuka Al-Quran nya Sampai situ aja dulu Sama-sama Satu Dua Tiga Ula'ika Al-la'zina La'anahum Ulla'ah Ya Fa'asamahum Wa'a'amah Abasarahum Satu Dua Tiga Fa'asamahum Wa'a'amah Abasarahum Ya Boleh diperhatikan Kalau Ula'ika Ya U Setelah U itu ada Uaw itu Tidak dihitung itu Ya Jangan Ula Salah Tapi Ula U U nya tidak Tidak panjang La nya panjang Empat sampai lima rokat Ula Gimana cara hitungnya Satu lima rokat Nih tangannya nih Ula'ika Ula'ika Ya Tak 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 Ula'ika Al-lazina La'anahum Allah Silahkan ibu Sendirian dulu A'udzubillah A'udzubillah Minashshaytanirrajim Coba Coba Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Bismillahirrahmanirrahim Emang serak bunda Atau baru disini baru serak Emang suaranya serak bunda Oh Masya Allah Iya Subhanallah Iya Silahkan Ula'ika Al-lazina La'anahum Allah Iya Sejak kapan seraknya bunda Sejak kapan Udah lama Udah lama Udah bertahun-tahun ya Sudah Gak juga sih Gak juga Iya Lagi gak enak pak Adana atau emang suaranya serak Memang terakhir ini Saya suaranya agak serak segitu Serak dari dulu ya Iya bukan dari dulu Waktu mudanya sih enggak Waktu mudanya sih enggak Itu ya Serak-serak seksi gitu ya Serak-serak suaranya bunda Ya tapi Walaupun serak Masih jelas terdengar ya Ula'ika Subhanallah Maka Allah kasih kita suara itu Disyukuri ya bu Ya Disyukuri Dipergunakan dengan baik Allah kasih kita tenaga Dipakai untuk beribadah Allah kasih kita suara Dipakai untuk baca Al-Quran Yang dipakai untuk dangdutan Kehabiskan suaranya untuk Nyanyi Subhanallah Lebih banyak Lebih banyak gunakan suara untuk mengaji Dibandingkan ngomongin orang Dibandingkan fitnah orang Dibandingkan berbicara yang tidak Manfaat Masya Allah bunda Ya Silahkan Ula'ika Ula'ika Leladina Insya Allah sudah benar tadi Ula'ika Lima harakat Ya Silahkan Ada micnya disitu Silahkan bunda Fadhal A'udzubillah A'udzubillah Minashayubanirrajim Ya Sekali lagi A'udzubillah Minashayubanirrajim Nah ini banyak terjadi Di antara kita Kalau bilang Sya Sya Dimajuin bibirnya Minashya Salah Keliru Kalau Sya Sya Itu tidak maju bibir Jangan Minashya Tapi Minashya Senyum aja Biasa aja Sya Sisu Sya 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 itu cuma Sya Sya ini doang Jangan Sya Sya Tapi Sya A'udzubillah Minashayubanirrajim Jangan Minashayubanirrajim Beda minashayubanirrajim dengan minashayubanirrajim A'udzubillahiminashayubanirrajim Namanya siapa bunda? Ibu Yuyun Ibu Yuyun Ibu Yuyun Ibu Yuyun Ya A'udzubillah A'udzubillahiminashayubanirrajim Jangan minashayubanirrajim Jangan maju bibirnya Minashayubanirrajim A'udzubillahiminashayubanirrajim Bunda Yuyun Bagus hurufnya Tinggal mulutnya Agak dibuka Jangan A'udzubillahiminashayubanirrajim 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 Beda dengan A'udzubillahiminashayubanirrajim A'udzubillahiminashayubanirrajim Iya, Masya Allah, terus Bismillahirrahmanirrahim Iya, boleh terus Ula'ika allathina la'anahumullah Masya Allah Fa'asammahum wa'amah abasarahum Ya, Fa'asammahum wa'amah abasarahum Subhanallah Coba diulangi lagi huruf Shanya Ula' Shah, Shah, Shah Shah Iya, Shah, Shah Biasa aja mungkin ya Coba kalau usir kucing gimana usir kucing Shah Shah Ya, Hush Hush Ya, Shah Shah Bukan mulutnya, A Shah Buka mulutnya Shah Senyum, Bu, senyum Senyum kelihatan gigi gimana Shah Jangan, Shah Buka aja Tapi sejauh ini ayatnya sudah, sudah benar Ula'ika al-lazina la'anahumullah Kalau ada huruf A A'in La'anahumullah Mim, Tashdid Dia ber, berdengung Tahan dulu bunda Jangan Faa'asamahum Tapi Faa'asamahum Mim, ada M Ya Wa'a'a' A'in lagi Wa'a'a' Wa'a'amah Wa'a'a'a' Wa'a'a'a'ab-sa'arahum Mereka itulah Yang dilaknat Oleh Allah Faa'asamahum Wa'a'amah Wa'a'a'a'ab-sa'arahum Dibuat buta Dibuat tidak bisa mendengar Apa yang tidak bisa didengarkan Kebaik, kebaikan Banyak orang punya mata Tidak bisa melihat kebaikan Jeleknya aja orang terus yang dilihat Ya bu ya Kau itu Dia marahin suaminya Emang kau ya pak ya Gak pernah kau baik sama aku Kau jahat Padahal baru satu kali bikin kesalahan Kau emang selalu nyakitin hati aku Padahal Baiknya masih jauh lebih banyak Sepuluh tahun menikah Baru satu kali bikin salah Dibilang sepuluh tahun kau jahat sama aku Baru-baru satu kali bikin salah Punya mata tapi tidak bisa melihat kebaikan Yang dilihat hanya keburuk Keburukan Punya telinga Yang didengar hanya yang buruk-buruk Subhanallah Kita lanjut ayat yang Selanjutnya Afalaya tadabbarun Al-Quran Semua Satu, dua, tiga Afalaya tadabbarun Al-Quran Ada huruf Ba-tasdid Yatadabbah Yatadabbah Afalaya tadabbah Kalau tasdid harus Ditekan Tabbat Ada tekanan Afalaya tadabbarun Al-Quran Silahkan Ibu Musni Fadbal Afalaya tadabbarun Al-Quran Allah Allah Amma ala kulub Al-Quran 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 Masya Allah Saya doakan Lekas sembuh Ya Ya Insya Allah Karena ngajinya bagus Sebenarnya Memang gurunya Yang sering ngajarin Ngaji Barangkali Insya Allah Saya doakan Semoga ini Bisa bersih kembali Insya Allah Tenggorokannya Coba Ibu yang disini Ada micnya juga Silahkan Bu Pasti itu mic Untuk bertanya Saya gunakan Bu Tapi saya gunakan Untuk Ibu Baca Quran Coba apalah Ayat yang kedua Ya Ayat yang kedua Ya yang kedua A'udzubillah A'udzubillahiminassayilponirrojim Nama ku siapa Bu? Siapa nama ku? Eh? Nama ku siapa? Ustaz Sam Ustaz Sam Syam Syam Minasya Minasya Ya A'udzubillahiminassayilponirrojim Masya Allah Mantap Jadi Masya Allah Pakai Syah Insya Allah Pakai Syah juga Syaiton juga Pakai Syah Minasya Syaiton Bismillahirrohmanirrohim 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 Mantap Mantap Lanjut Eh salah Bener Eh bener ya Bener A'udzubillahirrohmanirrohim A'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Iya Bagus sekali Huruf Kuruf itu Kuruf itu kolkola ya bu ya Ini Akkofa Akkofa Luha Tapi kalau huruf Kuruf Kuruf Kurkola Kurkola Dan Kurkola Itu bukan pakai E Bukan Akkofa Luha Pakai O Akkofa Luha Jadi Kul Kul A'udzubirobbil Falaq Bukan Falaq Bukan E Jangan Kul A'udzubirobbil Falaq Salah Tapi Kul A'udzubirobbil Falaq Pakai O Amma Ala Kulubin Akkofa Luha Akkofa Luha Afala Yatadabbarun Al-Qur'an Kenapa Kalian Tidak Mempelajari Al-Qur'an Kenapa Kalian Tidak Bisa Memahami Al-Qur'an Amma Ala Kulubin Akkofa Luha Apa Karena Hati Kalian Sudah Tertutup Sudah Mati Subhanallah Jadi Yang bikin Kita Tidak Bisa Najib Itu Bukan Karena Akal Yang Rendah Tapi Hati Mungkin Yang Sudah Mulai Tertutup Jadi Coba Kita Bersihkan Hati Kita Buka Al-Qur'an Kita Nikmati Al-Qur'an Insyaallah Lebih mudah Lagi Mempelajarinya Semoga Allah Selalu Bersihkan Hati Kita Allah Allahummarhamnabilqur'an Allahummarhamnabilqur'an Terima kasih Saat siam ilmunya Masyaallah ya Dan baik Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Selamat menikmati